Selain itu kami sedang berkoordinasi dengan KUM HAM dan ini kita minta dukungan dari Komisi 3 agar LPSK bisa menyelenggarakan rumah tahanan khusus bagi saksi pelaku atau justice collaborator. Karena ini kami nilai cukup mendesak pengalaman terakhir dengan memberikan perlindungan kepada para da'e. Itu yang menjadi pemicu kami bahwa kami perlu untuk mengelola rumah tahanan khusus untuk justice collaborator ini. Tapi apa urgen ya Pak? Saya kira urgen. Jadi begini, LPSK ini kan selama ini sudah mengelola rumah aman. Tapi rumah aman itu kan bukan untuk tahanan, dia untuk saksi ataupun korban yang dalam bahaya. Terancam gitu. Kalau untuk rumah tahanan, belum. Nah, rumah tahanan ini perlu diselenggarakan supaya apa? Supaya justice collaborator atau saksi pelaku itu betul-betul berada di tempat yang netral, yang dikelola oleh LPSK. Kalau itu rumah tahanan yang lain, ini kan dikelola diantaranya oleh aparat penaga hukum yang lain. Kita khawatirkan ada konflik of interest terjadi. Jadi dengan adanya rumah tahanan yang khusus dikelola oleh LPSK untuk menghindarkan konflik of interest ini. Adakah khusus gitu Pak yang jadi dasar sehingga perlu rumah tahanan khusus buat justice collaborator? Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK wajib memberikan perlindungan kepada saksi korban, saksi pelaku, pelapor, dan juga alih. Kalau kita lakukan perlindungan itu di rumah aman misalnya, nah dia tahanan. Jadi memang harus di rumah tahanan. Dan selain itu, itu kita bisa menjadikan rumah tahanan khusus ini sebagai reward lah kepada seorang saksi kolaborator atau saksi pelaku. Bahwa dia ditempatkan betul-betul di rumah tahanan yang khusus, yang aman, lebih aman. Jadi tidak ada harapannya kapan sih Pak? Tempatnya sudah ada, targetnya kapan? Kita sedang koordinasi dengan Kementerian Hukum dan kami. Tapi karena kebetulan kita sedang menyelenggarakan pembangunan, ya sekaligus saja nanti kita bangun di sana. Terima kasih telah menonton!